Untuk mempersiapkan proses pemberian vaksin COVID-19 di Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan sedang melakukan pelatihan vaksinator yang akan bertugas melakukan vaksinasi jika sudah mendapat izin untuk disuntikan pada targetnya. Sumatera Selatan menyiapkan 2.550 petugas vaksin yang tersebar di 341 puskesmas dan 84 rumah sakit sebagai tempat vaksinasi. Sumatera Selatan sudah mendapat 100% lokasi vaksinasi di sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang siap dijadikan tempat. Dan juga ada simulasinya nanti bagaimana memvaksin itu sebab untuk pelaksanaan vaksin sendiri, vaksinasi itu nanti ada 5 meja. Ada yang untuk screeningnya, pendaftarannya, dan sebagainya. Sehingga tidak langsung orang yang mendapat SMS menentukan lokasinya datang langsung disontik. Tidak, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Itulah yang dilakukan pelatihan. Sumatera Selatan sudah menerima 30.000 dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovig untuk tahap pengiriman awal dari 58.000 dosis yang diajukan. Pemberian vaksin di Sumsel masih akan menunggu. Perintah dari pemerintah pusat dan keluarnya izin penggunaan darurat dari Bepom. Tahap awal penerima vaksin adalah tenaga kesehatan dan SDM kesehatan yang berjumlah 51.708 orang, yang jumlahnya masih terus diperbaharui di provinsi ini. Ini dilakukan hati-hati. Terima kasih. Terima kasih.